Empat keutamaan Surat Al-Ikhlas Pertama, Surat Al-Ikhlas merupakan sebab mendapatkan cinta Allah SWT. Hal ini berdasarkan hadith dari Aisyah RA. Beliau berkata, Al-Ikhlas merupakan sebab mendapatkan cinta Allah SWT. Dan ketika orang itu mengimami yang lainnya di dalam sholatnya, Ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Maka tatkala mereka kembali pulang. Mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau pun bersabda, Tanyakan kepadanya, Mengapa ia berbuat demikian? Lalu mereka bertanya kepadanya. Ia pun menjawab, Karena surat ini mengandung sifat Ar-Rahman. Dan aku cinta untuk membaca surat ini. Lantas Nabi SAW bersabda, Beritahukan kepada dia, Sesungguhnya Allah pun mencintainya. Hadith riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, Pahala atau kandungan surat Al-Ikhlas Setara dengan pahala atau kandungan sepertiga Al-Quran. Hal ini berdasarkan sebuah hadith Di dalam suahiyah Al-Bukhari. Di situ dikisahkan bahawasanya, Seseorang mendengar orang lain membaca Kul huwallahu ahad Dengan mengulang-ulangnya. Maka tatkala pagi harinya, Ia mendatangi Rasulullah SAW Dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Dan seolah-olah, Orang itu menganggap remeh surat tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Sesungguhnya surat ini, Pahalanya atau kandungannya, Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadith riwayat Al-Bukhari. Ketiga, surat Al-Ikhlas Bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Hal ini berdasarkan hadith dari Abu Hurairah RA. Beliau berkata, Aku datang bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau mendengar seseorang membaca, Dia membaca surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW bersabda, Wajib baginya. Maka aku pun bertanya, Apanya yang wajib, Wahai Rasulullah? Rasulullah SAW lantas menjawab, Telah wajib baginya surga. Hadith riwayat Al-Termiri. Kempat, surat Al-Ikhlas Bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan ampunan. Hal ini berdasarkan hadith dari Mihjan Ibnul Adra RA. Beliau berkata, An-Rasulullah SAW dخel al-Masjid. An-Rasulullah SAW dخel al-Masjid. An-Rajul قد قضى salatahu, وهو يتشهد. Fakala, Allahumma inni as'aluk ya Allah, Bianneke al-Waahid ul-Aahid ul-Samad, الذي لم yelid, ولم yulid, ولم يكن له كفوا-Aahid. An-Tag-fira li-Zunubi, An-Tag-fira li-Zunubi, An-Tag-fira li-Zunubi, Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba, ada seseorang yang telah selesai dari solatnya, dan ia sedang bertasyahud. Lalu ia berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, dengan persaksian bahwasanya engkau adalah yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Ampunilah lusa-lusaku, Ya Allah, karena sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh telah diampuni dosa-dosanya. Beliau mengatakannya tiga kali, hadith riwayat An-Nasai. Demikianlah empat keutamaan suratul ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin. Sari kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media